Pemisah jelang Ramadan 1425 Hijriah, PT PLN Persero yang bekerjasama dengan Direkturat Jenderal Ketenagaan Listrikan atau DJK dan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat menggelar sosialisasi peraturan penertiban pemakaian tenaga listrik baru. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap konsumen. Gunakan pelayanan terhadap konsumen dan mencegah timbulnya kerugian bagi masyarakat maupun negara selama bulan Ramadan, PT PLN Persero yang bekerjasama dengan Direkturat Jenderal Ketenagaan Listrikan, DJK dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat menggelar sosialisasi peraturan penertiban pemakaian tenaga listrik baru. Dalam peraturan mengenai penertiban pemakaian tenaga listrik atau P2TL yang baru ini adalah langkah penting dalam upaya memberi pemahaman dan wawasan baru tentang pentingnya penggunaan ketenaga listrikan dengan aman dan bijak. Apabila terdapat pemakaian listrik yang tidak terukur oleh KWH secara baik dan benar di suatu daerah, maka akan dapat menimbulkan kerugian bagi pelanggan maupun PLN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jika saya menyampaikan waktu dahulu diminta sangatnya ya tempatnya ibu. Petir bukan sembaran petir. Petir bisa menyambar sebuah gedung. Terima kasih bapak ibu yang sudah hadir. Kegiatan ini pun mendapat apresiasi dari Kepala Ombudsman Provinsi Jawa Barat dan Satriana. Dan Satriana mengatakan pelaturan yang berisi standar dalam tahapan pelaksanaan penertiban tenaga listrik akan memberikan kepastian hukum dan akan mempermudah konsumen PLN khususnya di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya dan Satriana, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PT PLN dan unit induk distribusi Jawa Barat yang telah membentuk dan melakukan sosialisasi penertiban pemakaian tenaga listrik di Jawa Barat. Kami menganggap peraturan yang berisi standar dalam tahapan pelaksanaan penertiban pemakaian tenaga listrik akan memberikan kepastian hukum, akan memudahkan konsumen PLN khususnya di Jawa Barat. Untuk itu kami berharap PT PLN terus-menerus melakukan sosialisasi menjangkau konsumen di seluruh wilayah di Jawa Barat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!